Terima kasih telah menonton! Kalau dipikir-pikir, judul series ini agak kaku ya, kayak brosur di puskesmas. Bahkan kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia, jadi pendidikan seks, malah jadi ada kesan menggurui. Tapi dari season 1 sampai season 3, cara series ini ngasih pendidikan seks ke kita jauh sih dari pretensi menggurui. Narasi-narasinya dikemas lewat humor dan satir cerkas, dan cara ngebahasnya juga pakai perspektif yang amat humanis. Mungkin tetap bakal bikin kita awkward di beberapa momen, tapi juga ketawa di saat bersamaan. Lagian, jadi warga plus 6-2 ngomongin SEKS, pasti masih awkward lah. Tapi mungkin ini yang bikin seks education selalu trending di sini. Karena seriesnya ngomongin hal yang nyaris nggak bisa dibicarakan remaja Indonesia. Di Indonesia dan banyak tempat lain sebenarnya, seks seringkali masih jadi topik yang tabu. Faktornya banyak. Pengaruh agama yang mengakar ke kehidupan sosial kita bisa jadi faktor utama. Ini yang bikin kita punya kultur malu-malu kalau lagi ngomongin seks. Efeknya, pengetahuan tentang seks seringkali tercampur dengan mitos. Belum lagi ditambah faktor pendidikan seks yang masih nanggung-nanggung hadir di kurikulum sekolah. Hasilnya ya generasi kikuk dan banyak nggak tahunya tentang seks. Dalam semesta sex education, kekikukan kita membicarakan seks ini disindir habis-habisan. Premis season pertama sederhana banget. Ada remaja namanya Otis Milburn yang tiba-tiba jadi pakar seks di sekolahan. Dia jadi tempat teman-temannya curhat tentang pengalaman seksualitas mereka. Ilmu ini didapat Otis dari nguping ibunya, Jean Milburn, yang adalah seorang psikolog dan terapis seks. Tapi Otis sendiri masih virgin dan punya trauma dengan seks. Bahkan nggak pernah masturbasi. Jadi, season 1 kurang lebih adalah ironi tentang Otis yang nggak pernah melakukan aktivitas seksual, tapi malah jadi terapi seks di sekolahnya. Yang menarik adalah gimana cara Otis membicarakan seks dan menasehati teman-temannya. Tema seksualitas yang lengket dengan stigma mesum dan erotis berhasil dibawakan Otis tanpa prasangka dan sikap menghakimi. Kita tetap ngeliat kekikukan mereka waktu ngobrol, tapi di saat bersamaan, sikap terbuka Otis bikin teman-temannya jadi lebih santai dan nggak takut dijudging. Sepanjang series, kita bisa ngeliat kalau sifat santai itu berefek baik buat remaja-remaja di semesta sex education. Kerennya, istilah-istilah dan term-term seksualitas yang biasanya asing hadir di percakapan sehari-hari juga muncul, tapi berhasil dijelaskan dengan sederhana. Ada cerita tentang vaginismus, pelecehan seksual, panseksual, non-binary, aseksual, homofobia di barak militer, bahkan anal-dusing. Sampai isu-isu sosial yang dijahit rapi dengan topik-topik seksualitas ini, kayak single parenting, chosen family, susahnya jadi imigran, pernikahan tanpa seks, krisis umur paruh bayah, aborsi, disabilitas, kesehatan mental, dan banyak lagi. Semuanya dikemas manusiawi dengan solusi-solusi berlensa kestaraan dan penerimaan. Salah satu yang seru dari nonton sex education adalah representasi karakternya. Ada karakter kulit hitam, imigran, disabilitas, alkoholik, biracial, single parent, orang miskin, orang-orang queer, non-binary, ibu pecandu obat, orang-orang dengan segala bentuk dan ukuran. Which is great! Representasi adalah salah satu masalah besar yang sering dikritik dari film-film barat, terutama keluaran Hollywood. Karakter-karakter yang hadir biasanya punya rumus-rumus serupa. Misalnya, karakter utama yang selalu kulit putih, ganteng dan cantik, tapi versi white people. Rumus-rumus di film Hollywood ini akhirnya jadi masalah karena melahirkan stereotyping. Misalnya karakter kutu buku, yang biasanya pakai kacamata, rambut acak-acakan, dan outdated fashion. Atau psikopat adalah orang-orang introvert. Ini jadi masalah karena di dunia nyata manusia lebih kompleks, nggak satu dimensi doang. Belakangan, masalah itu ditackle dengan menghadirkan karakter-karakter yang lebih beragam. Tapi, tetap aja masih sering kejebak stereotyping. Seringkali, yang dijual sebagai representasi oleh perusahaan-perusahaan film raksasa sebetulnya adalah tokenism. Alias, karakter-karakter yang dilabeli sebagai minoritas cuma hadir sebagai syarat keberagaman yang semu. Karena konflik dan storyline karakternya nggak digali lebih dalam. Atau malah hadir dari stereotipe-stereotipe usang yang dilestarikan sama Hollywood sendiri. Contohnya, film-film Marvel dan Disney. Waktu awal-awal nonton Sex Education, sebenarnya sempat khawatir juga dengan masalah karakter yang diverse ini. Takutnya cuma jadi token. Tapi Lorinan, si Creator Show ini, jago mengembangkan karakter-karakter yang ada di Sex Education. Hampir semua karakter, baik yang protagonis utama sampai semua pemeran pembantu, dikasih backstory yang bikin mereka nggak satu dimensi aja. Nggak ada yang bener-bener baik atau bener-bener jahat. Setiap karakter punya hal-hal real tebel. Dan alasan kenapa mereka bertindak bodoh, kasar, ceroboh, atau bohong. Misalnya karakter otis sendiri, mungkin banyak yang senang sama karakternya yang wise dan nggak judge mental. Tapi banyak juga yang kesel karena dia guest like Maeve di ending season 2. Atau nggak bilang I love you balik ke Ruby di season 3. I love you. Di semesta Sex Education, semua karakter ditreat setara dan sebaik-baiknya. Meskipun otis adalah protagonis utama, nggak semua konflik yang ada di series ini jadi masalah otis. Dan nggak semua konflik diselesaikan karakternya. Ada sub-subplot yang bahkan dikasih ruang besar di naskahnya, tapi sama sekali nggak melibatkan otis. Misalnya isu pelecehan seksual di season 2. Atau diskriminasi based on gender ke karakter non-binary di season 3. Settingan Murdel, kota fiktif yang jadi latar series ini juga dibikin vibrant banget. Nggak ada konsep waktu yang jelas atau spesifik kalau melihat dari desain kostum karakternya, rumah mereka, atau transportasi yang dipakai. Konsep Murdel yang menerobos zaman ini jadi metafora perfect. Sebuah desa inklusif yang warga-warganya toleran. Mungkin mereka kikuk ketika membicarakan seks dan seksualitas, tapi tetap berusaha membicarakannya. Karena kalau ada yang diajarkan series ini, ya realitas hidup itu nggak binar. Hitam putih baik buruk doang, tapi sebuah spektrum luas. And that's valid. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa nonton video Miss Bar lainnya ya. Bisa klik hashtag Miss Bar Tirto di bawah. Dan jangan lupa tinggalin komentar. Oh ya, boleh juga subscribe Youtube Tirto dan follow Instagramnya. Sampai jumpa di Miss Bar Tirto berikutnya.